Kembali kita di pelatihan engineering gedung by PT. Mino Karya Sejati. Kita belajar cara membuat panel listrik bersama tim yang baru ikut pelatihan di PT. Mino Karya Sejati. Panel listrik yang akan kita rakit, kita siapkan dulu komponen-komponennya. Biasanya kita siapkan box panel yang ukuran 40 x 50 x 20. Harganya biasanya di pasaran itu sekitar Rp 180.000. Kemudian kita siapkan dak kabel supaya tempat kabel-kabel nanti, kabel kontrol, kabel power supaya rapi di panel. Kemudian kita siapkan komponen-komponennya, listriknya seperti Fuse, MCB, Kontaktor, CT, Ampermeter, Fortmeter. Itu akan kita siapkannya beberapa banyak juga. Ini rangkaiannya yang sudah kita gambar, yang sudah kita jari anak-anak. Nanti dari gambar mereka mengikuti wiringnya untuk dipasang di panel. Nanti rangkaian 3 pas yang kita pasang di sini. Untuk CT juga yang dipegang akan di-connect ya. Jadi mereka belajar cara masang dak di panel. Kemudian cara masang komponen-komponen termasuk rel. Rel di panel untuk tempat MCB sama kontaktor. Ya di sini anak-anak juga kita ajari cara membuat nanti pilot lem di panel listrik. Pilot lemnya push bottom, ampermeter, fortmeter untuk di tampilan depannya nanti. Jadi ada ngebor, ada gerinda. Supaya nanti hasilnya mereka bisa lakukan untuk membuat panel listrik. Nanti panel listrik apa saja bisa kita lakukan. Nah rangkaian ini, belajar mereka ini rangkaian belajar untuk start delta, sistem dual, dan sistem WLC. Buat anak-anak. Ini diajari kepada mereka. Ada yang menggunakan timer, ada yang menggunakan WLC, ada kontaktor. Ada yang menggunakan push bottom, selector switch, auto, dan manual. Semua itu diajari kepada para yang ikut pelatihan ya. Dan juga di proyek-proyek untuk menggambar, membaca gambar kita belajar untuk membuat anak-anak mengerti tentang proyek. Ya untuk elektrikal dan lain-lain ya. Kalau yang ini kita nggak pelajari, kita khusus pembuatan panel saja. Itu di pelajaran berikutnya. Nah ini gambar start delta ya. Kita ajari sistem kontrol start delta kepada anak-anak pelatihan. Nanti mereka tinggal merangkai. Setelah mereka merangkai di tempat yang tadi, baru mereka akan merangkai di panel. Supaya lebih matang untuk mengetahui sistem kontrolnya. Jadi mereka harus buat rapi. Kasih garis supaya rapi, jangan miring. Supaya kinerjanya juga rapi pembuatan panelnya. Kita garisin dulu, kita bentuk dulu di situ. Nanti dari situ baru kita pasang semuanya. Tinggal ngebor untuk dipasang. Jadi para yang ikut pelatihan engineering di PT Mino Karya Sejati, mereka harus menguasai sistem kontrol start delta seperti ini. Dan juga sistem rangkaian 3 pas. Nah 3 pas ini nanti mereka praktekkan di dalam pembuatan panel listrik. Nah jadi anak-anak pelatihan juga sampai mahir ya dalam prakteknya. Nah ini hasil kerjanya tim kita. Nah kurang bagus ya, kurang bagus. Ya biasalah baru belajar, kurang bagus. Nanti kita ingatkan lagi supaya lebih bagus. Kita coba nanti beli lagi panel baru untuk dipraktekkan anak-anak berikutnya. Kalau ini hasilnya kurang bagus, ya belajar dari kesalahan supaya nanti tim kita ini jangan nanti saat kita praktek di klien hasilnya jelek sekali. Jadi kita usahakan mereka benar-benar menguasai wiring diagram semua sistem elektrikal yang ada di gedung. Sistem elektrikal apa saja mereka harus kuasai. Sehingga ketika tes interview dengan klien, mereka bisa menjawab dengan tenang, menjawab dengan baik. Sehingga mereka dapat diterima di perusahaan. Jadi pertama adalah kemampuannya yang kita bina untuk mempersiapkan diri mereka menjadi calon karyawan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti. Demikianlah dulu penjelasan kita mengenai pelatihan cara membuat panel listrik. Jadi nanti panel listriknya nanti kita memanfaatkan untuk rangkaian apa saja yang harus dipelajari anak-anak termasuk timer lampu mati hidup. Ya otomatiknya secara auto ya. Jadi kita juga ajarin mereka bagaimana membuat kopol. Kopol RST. Ini namanya sisirnya. Sisir untuk rangkaian 3 pas. Jadi kita ada nanti kita kopol pakai itu. Jadi anak-anak kita targetkan sampai bisa dengan berhasil. Berikutlah pelatihan kita. Inilah hasil panel mereka yang setelah mereka perbuat. Dan semoga sukses. Salam Engineering by PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.